Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV Selamat siang Pada kesempatan ini di acara Libas Litas bincang-bincang bersama Bajah Senaga Di Lugas TV Sahabat Lugas TV Siang hari ini Narasumber kita Untuk kali ini Beliau adalah Kepala Dinas Sosial Kota Celegon Saya mau tanya-tanya Sejauh apa Pelayanan Yang dilakukan di Kota Celegon Karena saya dengar Waktu menjabat Baru beberapa bulan langsung pandemi Covid-19 Tentunya ya kritikan Pasti banyak dari masyarakat Untuk itu Sahabat Lugas TV Tidak tunggu lama-lama Kita sambut Bang Ahmad Jubaidi MSI Kepala Dinas Sosial Kota Celegon Selamat siang Selamat siang Aduh siang Aduh siang Aduh siang Aduh dengan kesibukannya Saya paham Kesibukan abang Ternyata berkenan Di studio kita Di Lugas TV Di acara Libas Kita obrol santai bang Kita obrol santai Sekilas tentang pelayanan di Dinas Sosial di Kota Celegon bang Oke pas Pertama silahkan abang perkenalkan diri ke sahabat Lugas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat Lugas TV Perkenalkan nama saya Ahmad Jubaidi MSI Penyabat saat ini sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Celegon Terhitung sejak Januari 2020 sampai saat ini Jadi sudah lebih kurang 1 tahun 7 bulan Begitu mengubah tugas sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Celegon Dimana sebelumnya selama 2 tahun 1 bulan sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika Sosial di dan Statistik Kota Celegon Sebuah kehormatan saya diundang untuk ngobrol santai dengan Lugas TV Oke bang, makasih bang Sudah dijelaskan abang kita Bahwa beliau itu kurang lebih 1 tahun 6 bulan Artinya tidak begitu lama langsung terjadi pandemi COVID-19 Nah sebelum kita tanya arah-arah ke pandemik nih Saya mau tanya bang Nah masyarakat ini ingin tahu Apa sih bang fungsi dan tugas Dinas Sosial itu bang? Baik, tugas dan fungsi Dinas Sosial Berujuk kepada secara normatif kita punya kerangkacuan Perda kata kalan nomor 3 tahun 2016 Bahwa Kepala Dinas Sosial dalam diri membantu wali kota Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat Untuk itu di dalam struktur Dinas Kita kemudian untuk membantu dan fungsi Kita memiliki beberapa program Antara lain yang pertama adalah program pemberdayaan sosial Kemudian yang kedua program perlindungan dan jaminan sosial Yang ketiga program kebencanaan Seperti saat ini barangkali kita tengah berada di kata kalan bencana Memang pandemi COVID-19 Ini kata kalan posisi Dinas Sosial di dalam konteks kesatuan tugas Bungus tugas penanganan COVID-19 kota Cilgon Merupakan salah satu bidang yang menangani bidang sosial Dalam konteks bagaimana jaring pengamanan sosial bagi warga yang terdampak Mungkin warga yang kata kalah dinyatakan suspek COVID-19 Seperti apa dalam konteks pemulihan penanganan ke Dinas Sosial Untuk kemudian Dinas Sosial sebagai bagian dari Satgas itu untuk hadir Kemudian program berikutnya karena memang kita membantu wali kota Di bidang urusan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat Dimana pemberdayaan masyarakat itu juga Sebagaimana barangkali sudah sangat familiar Kita punya program DPWKL di 40-30-an Dan itu ada satu bidang pemberdayaan masyarakat yang ditangani Yaitu untuk gambaran Jadi ada bidang pemberdayaan sosial Perlindungan jaminan sosial Kemudian juga ada katakanlah pemberdayaan masyarakat Dan juga rehabilitasi sosial Rehabilitas sosial seperti kita tahu bahwa layaknya sebuah kota Kita memiliki berbagai problem sosial yang kita hadapi Seperti bagaimana gelandangan pemuli Seorang dengan gangguan jiwa dan sebagainya Yang kemudian di dalam kondisi pandemi seperti ini Katakanlah di mana Kita juga dihadapkan kepada kondisi PPKM Yang secara kebetulan Mengharuskan faktor yang Organisasi yang esensial itu harus Mengcombine antara WFO dan WMH gitu Oke waduh ternyata Fungsi dan tugasnya dinas sosial itu Termasuk banyak pemerintah sahabat tugas TV Apa yang dijelaskan abang kita ini Wow Harusnya super ketat Extra untuk penanganannya Tadi sudah disebutkan ada beberapa Fungsi dan tugas yang dijelaskan oleh abang kita Kepala dinas sosial Bang kembali bang Ke pandemi kini bang Ke pandemi kini bang Dalam pandemi covid-19 Dinas sosial adalah yang paling berperan bang Kalau saya analisi kami dari media Sejauh ini sudah berjalan seperti apa bang Untuk di kota Celebon bang Barangkali kalau kita flashback Terkait dengan implementasi program jaring penanganan sosial Di tahun 2020 Begitu hadir kata-kala kita Kena badai pandemi covid-19 Pemerintah melalui kebijakan APBN Mengembangkan atau memberikan bantuan bagi warga terdampak Pada saat itu Keluarlah bantuan sosial itu naik Yang bersumber dari APBN Yang itu capupannya sampai sekitar 17.000 keluarga penerima manfaat Di samping program reguler Program keluarga harapan Yang kata-kala untuk pemberian keluarga Yang saat ini tidak mampu Yang masuk di dalam data kezehatan sosial Itu ada lebih kurang 22.000 Di intervensi melalui bantuan Yang cukup masif dari APBN Dan selain daripada kata-kala Program yang bersumber dari APBN Dalam rangka jaring pengenan sosial Karena bagaimanapun Pemerintah harus Meminimalisir ekses Daripada bencana Dengan kata lain bahwa Masyarakat yang Terutama yang tidak mampu Dari sisi Ketersediaan pangan Dan lain sebagainya Diberikan bantuan sembako Itu cukup masif Jadi sekedar gambaran Untuk intervensi APBN saja Di tahun lalu Dimelalui program bantuan sosial tunai Berupa uang Yang pada saat itu Di bulan April, Mei, Juni Itu masing-masing Menerima 600.000 ya 600.000 untuk rumah tangga miskin Dan itu mencakup Sekitar hampir 17.000 Dan kemudian ada juga Kata-kala Jaring pengamanan sosial Yang dari Provinsi London Itu sifatnya tunai Melalui BRI Dan meng-cover Seluruh warga yang terdampak Bukan saja miskin Warga yang terdampak Karena mungkin Ada yang dirumahkan Ada yang PHK Dan lain sebagainya Itu Provinsi Mengintervensi sampai dengan 18.000 lebih Kepala keluarga Disamping Mungkin Kita juga di Kota Cilogon Kita punya Bantuan berupa Jaminan sosial Cilogon Mandiri Yang kita Katakanlah Per Kata itu Tahun yang lalu 1 juta Itu kita Berikan untuk Sekitar 2.100 Kepala keluarga Disamping itu juga Ada Sembako Yang Dua kali Kita berikan Dimana tahap pertama Ada lebih kurang 16.000 Itu bersumber dari Anggara Repokusi APBD Kemudian yang Kedua Kalau tidak salah Di bulan November Menjilang akhir tahun Kita memberikan Bantuan sembako Untuk Lebih kurang 21.000 Keluarga Ini yang Artinya Begitu Konsen Katakanlah Pemerintah Baik melalui Pendanaan yang Bersumuh dari APBN APBD Provinsi Maupun APBD Kota Dalam rata Memberikan Katakanlah Ketahan Dari sisi Paman Supaya juga Dan Masyarakat Di tengah-tengah Pandemi Tetap harus Salu Bertahan Jangan Ada Katakanlah Ada Satu masyarakat Yang kemudian Terlepas Atau Luput Dari pemberian Bantuan Sosial Oke Luar biasa Pak Sabar Luar biasa Artinya Yang bisa saya tangkap Dari Abang saya Ini Jaringan Pengamat Sosial Ada Tiga Sumber Atau Tiga produk Yaitu Dari APBN Yang Tadi Katanya 17.000 Kota Kota Celegon Dan Sampai Saat Ini Masih Jalan Yang Dari APBN Luar biasa Terus Yang Dari Tingkat Provinsi Yaitu BRT Bantuan Asuk Tunai Yang Juga Mencap 18.000 Itu Masyarakat Yang Berdampak Langsung Oke Baru Untuk Pempo Celegon Ada Jaringan Celegon Mandiri JSN JSN Jaringan Sosial Celegon Mandiri Itu Juga Berbentuk Uang Dan Sembako Sekarang Pertanyaannya Gini Ada Enggak Kendala Dalam Kontribusi Sumber Sumber Ini Kelapangan Tentunya Kita Melihat Memang Ada Beberapa Yang Kretik Artinya Itu Kretik Kretik Yang Bagus Ada Kendala Selama Abang Menjalankan Ini Tengah Tengah Pendistribusian Kita Kata Kala Melakukan Peran Dalam Rata Memberikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Tentu Ada Beberapa Kendala Yang Kita Hadapi Salah Satu Contoh Saat Ini Dengan PPKM Darurat Yang Kemudian Diperkan PPKM Level 4 Secara Masif Pemerintah Kata Kala Memberi Bantuan Program PKH Sekarang Sedang Berlangsung Untuk Pemberian Yang Bantuan Sosial Tunaik Itu Lebih kurang 14.300 Ditambah Pemberian Sampai Dengan 17.000 Jadi PKH 14.000 Plus 2017.000 Diantaranya Diberikan Bantuan Beras Dari Pemerintah 10.000 Di Samping Warga Yang Menerima Bantuan Sosial Tunaik Yang Melalui Kantor Post Saat Ini Sedang Berlangsung Itu Untuk Pembayaran Mei Dan Juli Itu Dibayarkan Di Bulan Ini Jadi Masing-masing 300.000 600.000 Jadi Perlu Diinformasikan Intervensi APBN Untuk Katakala Masyarakat Yang Katakala Terdampak Pada Saat PPKM Saat Ini Ada Lebih Kurang 23.000 Dimana Yang 6.000 Itu Dari Program Keluarga Harapan Kemudian Yang Hampir 14.400 Plus 2.700 Yang Khusus Memperoleh Bantuan Beras 10.000 Yang Itu Didistribusikan Antara Bulog Kerjasama Dengan Dina Sosial Dan Komunitas Terdepan Dalam Kelurahan Dan Katakala Satgas Di Perlu Disampaikan Memang Di Saat Ini Sudah Sekitar 23.000 KPM Yang Sedang Berlangsung Baik Itu Dari PKH Disamping Uang Dan Ada Beras Yang Dimakilong Kepada Keluarga Pendidikan Bawa Tentu Saja Ada Kendala Karena Di Sisi Lain Bahwa Kita Bayangkan Jangan Sampai Pendistribusian Bansos Menjadi Cluster Itu Yang Pada Saat Masa Pandemi Menjadi Satu Butuh Inovasi Seperti Apa Apakah Karena Misalkan Melalui Kantor POS Gak Mungkin Kita Mengumpulkan Warga Masyarakat Di Kelurahan Misalkan Untuk Membelikan Distribusi Dimana Akan Menimbulkan Kerumunan Sehingga Kemudian Kita Berkombinasi Dengan PPKOS Dan Pak Camat Pak Lura Kita Banyak Dibantu Baru Masa Oleh Mereka Termasuk Dengan POS OPPKM Di RW Sehingga Pendistribusian Bantuan Berupa Uang Melalui PT.POS Itu Basis Komunitasnya Adalah RW Dan Itu Ada Pengaturan Jadwal Misalkan Satu jam Hanya 30 Nanti Di jam Berikutnya Begitu Ada Pengaturan Sepertitulah Untuk Tetap Bagaimana Protokol Kesehatan Dijalakan Ini Kemudian Menjadi Sesungguh Kendalanya Seperti Itu Jadi Butuh Waktu Agak Panjang Jadi Karena Kalau Diluar PPKM Dulu Memberkerumun Dan sebagainya Mungkin Pembanggian Hanya Kita 8 Kesahabatan Butuh 4 Hari Selesai Tapi Saat Ini Karena Kita Berada Di PPKM Darurat Sekaligus Timeline Yang Diterikan Pemerintah Antara Satu Bulan Diawal Dengan Perpanjangan PPKM Sampai Kenapan Itu Diharapan Seluruh Bangun Sudah Tersalurkan Jadi Kedala-kedalanya Seperti ini Artinya Teman-teman Kita Juga Pendamping PT POS Dan lain sebagainya Artinya Tetap Dalam Konteks Kita Juga Menjaga Diri Begitu Tetap Kata-kalah Bagaimana Protokol Kesehatan Dalam Bumlian Bansos Itu Diberikan Jadi Kedalanya Kita Agak Waktunya Cukup Oh Iya Oke Jadi Artinya Bang 23.000 Yang Sedang Dibagikan Saat Ini Di 43 Terlurahan Ya Di 43 Terlurahan Oke Sebab itu Saya Bersetrivi Tunggu Ada Giliran Nanti Artinya Ada Selang Satu Bulan Ini Bang Ya Untuk Mengaturkan Prosesnya Ada Satu Bulan Terus Karena Apa Karena Di PPKM Darurat Ada Pembatasan Ada Mencegah Supaya Tidak Terjadi Kerumunan Kalau Tidak Ada Pandemik Waktu Itu Seminggu Sudah Selesai Langsung Ke Kantor Post Oke Luar Biasa Ternyata Banyak Program Pemerintah Untuk Membantu Masyarakat Apalagi Dalam Kondisi Pandemik PPKM Darurat Saat Ini Tadi Dajelaskan Kepala Dinas Sosial Bahwa Dari Pusat Provinsi Bahkan Untuk Saat Ini Sedang Berjalan Pembagian Kurang lebih 23.000 Kata Penerima Keluarga Penerima KPR Luar biasa Bang Bang Kita Ngopi Bang Kita Komit Terima kasih Oke Bang Kita Lanjut Bang Kira-kira Ada Nggak Program Baru Bagaimana Sosial Sosial Kota Celegon Bang Atau Rencana Rencana Program Baru Bang Bang Kalau Barangkali Secara Existing Program 2021 Selain Kita Kata-kala Program Pada Saat Kata-kala Dicanankan PPKM Darurat Kita Kemudian Ada Inisiatif Dari Kepala Daerah Dari Bawa Kota Bagaimana Halnya Dengan Masyarakat Yang Sedang Melakukan Isolasi Menteri Sekalipun Dalam Kata-kata Instruksi Menteri Dalam Negeri Ada Keterlibatan Bagaimana Masyarakat Bisa Saling Membantu Dalam Lingkungan PPKM Satgas Di Rp Maupun Rw Begitu Akan Tetapi Satgas Di Tikat Kota Melalui Bina Sosial Mencoba Inisiasi Begitu Untuk Kemudian Bagaimana Ketersediaan Bahan Makanan Bagi Warga Yang Isolasi Mandiri Dan Itu Sudah Kita Lakukan Kita Sejauh Ini Sudah Mendistribusikan Lebih kurang 1700 Bagi Teman Kita Yang Isolah Makanan Yang Terdiri Dari 5 Kg Beras Ada Mungkin Instan 10 Ada Sarding Dua Esap Dan Sebagainya Bentuk Kepedulian Pemerintah Atau Satgas Disamping Kami Juga Disatgas Barangkali Bukan Cuman Pemerintah Daerah TNI Juga Sama Industri Juga Sama Dimana Di Hari Sabtu Yang Lalu Kita Ketahui Bersama Ada Pak Danren Mbak Kuda Kemudian Kedepan Juga Di Minggu Minggu Ini Baik Itu Kepolisian Maupun TNI Akan Memberikan Juga Bantuan Beras Yang Katakan 5 Kilogram Untuk 7500 Yang Terdampak Oh Itu Yang Terdampak Pak Iya Itu Misalkan Terdampak Pak Kita 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 Membackup Apa Yang Dilakukan Oleh Sama Sama Di Tim Bugus Tugas Baya Dari Unsur Kini Mungkin Polri Polri Sudah Berjalan Dengan Kata Kala Pemberian Obat Isoman Sebagai Saling Melengkapi Ini Barangkali Satu Dimana Satu Bugus Tugas Yang Kemudian Masing Memiliki Peran Tersendiri Ada Pemadanan Jadi Jangan Untuk Bisa Untuk Semua Karena Nanti Selain Yang TNI Polri Akan Distribusikan 7500 Kemudian Ada Bantuan Beras Dari Presiden Sekitar 3000 Untuk Kota Cilgon Dari Kementerian Sosial Untuk Tambahan Di Luar Yang Sudah Menerima Bantuan Sosial Reguler Begitu Baik BST PK Maupun Bansos Pelangan Beras Dan Sebagainya Jadi Cukup Masif Di Tengah Tengah Di Berlakukannya PPKM Darurat Dan PPKM Level 4 Saat Ini Oke Kalau Berbicara Dampak Tentunya Semua Yang Terjadi Di Tengah Masyarakat Bagaimana Dinas Sosial Dengan Tim Tugas Hal Ini TNI Sama Polri Untuk Mengetahui Untuk Tempat Sasaran Sekarang Persoalannya Kalau Bicara Dinasos Kan Bydata Bydata Dengan Laporan Dari Tengkar RT Emang Ya Kalau Teman-teman Kita Yang Dari TNI Sama Polri Jadi Yang Pertama Tentu Harus Ada Proses Permadanan Data Permadanan Data Supaya Tahu Di Sabar BSTV Oke Permadanan Data Itu Dalam Artian Kita Punya Data Basis Data Yang Dari Program Keluarga Harapan Kemudian BST Yang Ada Di Data Terpadu Sosial Dan Kemudian Terhadap Sasaran Yang 7500 Juga Kita Punya Data Usulan Tahun Lalu Yang Cukup Banyak Yang Bersumber Dari Kelurahan Yang Kemudian Kita Kata Kalah Sudah Kita Padankan Berbasis NIC Dan Sebagainya Seperti Dan Nomor Kartu Keluarga Bekerjasama Dengan Dinas Kebendukan Tentunya Sehingga Ini Untuk Meminimalisir Ketika Sudah Diklik Satu NIC Tentu Kita Tahu Oh Ini Sudah Dapat Di Program Ini Program Ini Program Ini Sehingga Begitu Sudah Dilakukan Pebadan Dan Ada Residu Oh Termasuk Misalkan Usulan Segar Yang Kita Minta Melalui Pemerintah Keluran Sebagai Kata Itu Tambahan Usulan Segar Itu Tambahan Ya Bang Ya Bicara Tadi Seperti Teknik Poli Memperkuat Bagaimana Halnya Pemulian Sembago Untuk Yang Malam Hari Berdagang Karena Jaringnya Dibatasi Itu Kata Kalah Sasaran Yang Dilakukan Oleh Sama Sama Tim Satgas COVID Jadi Intinya Kita Melakukan Pemadanan Supaya Pemadanan Data Dengan Database Yang Sudah Kita Meliki Dan Duga Dicombine Dengan Usulan Dari Pemerintah Keluran Dan Juga Kami Juga Mohon Bantuan Di Garda Terdepan Oleh Para Kasih Kesos Di Keluran Dan Juga Membantu Kami Paya RTRW Yang Memfilter Data Mereka Yang Sangat Tahu Siapa Yang Sudah Dapat Dari APD Provinsi Kemudian Dari Diturunkan Dari Bantuan Dari Perusahaan Dan Sebagainya Itulah Jadi Kepuatan Kita Berada Di Kata Kala Pemilteran Yang Dari Rekan Rekan Kita Di Bawah Di RW Jadi Gini Bang Kita Sante Aja Bang Jadi Artinya Banyak Program Sumber Ini Emang Ya Kita Bikin Lalu Warga Ini Si A Si B Si A Mendapat Dari B B Si B Mendapat Program PKA Yang Nilainya Agak Berbeda Bang Jadi Kan Pasti Ada Unsur Kecemburuan Ata Apa Artinya Memang Apa Yang Paling Bawah Itu Untuk Mencari Data Itu Untuk Menyampaikan Ke Masyarakat Ini Bang Artinya Memang Itu Program Jadi Artinya Kalaupun Si A Dapat Program Ini Lebih Banyak Daripada Program Si B Supaya Terima Aja Itu Yang Dapat Apa Apa Pesan Abang Buat Masyarakat Aku Cuma Dapat Segini Bang Si A Dapat Segini Coba Dijelaskan Masyarakat Perlu Juga Di Kesempatan Ini Kata 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 Memang Informasikan Bupada Masyarakat Memang Kalau Kita Bicara Program Reguler Program Keluarga Harapan Kemudian Bansos Sudai Itu Basis Datanya Adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Yang Data Itu Dikelola Pusat Data Dan Informasi Sosial Ketika Bicara Pusdatin Maka Yang Saat Ini Memperoleh Melalui PT. POS Dan Mereka Adalah Benar-benar Warga Miskin Yang Yang Secara Kategori Di Dalam DTKS Ada Desil Satu Desil Dua Desil Tiga Desil Empat Sekitar 22.000 Keluarga Berlima Manfaat Ini KPM Namanya Atau Rumah Tangga Sasaran Ini Ada Di Desil Satu Dan Yang Benar-benar Orang Yang Sangat Miskin Dimana Satu Bulan Yang Bersangkutan Cari Gaji Penghasilan 600.000 Saja Susah Ini Yang Kemudian Yang Tadi Dihawatirkan Bang Naga Seperti Apa Saya Dapat Kempur Taha Saya Dapat BST Sementara Saya Dapat Sembako Yang 10 Kilo Jadi Itulah Proses Pemanupadanan Data Bagaimana Usulan Dari Bawa Dan Mungkin Tadi Apa Yang Kita Berespon Apa Yang Bang Naga Tadi Mbak Dia Sampaikan Bahwa Untuk Itu Kedepan Kita Akan Mencoba Menimplement Sistim Layan Menunjukkan Terbagu Akan Dibentuk Puskesos Pusat Kesejahteraan Sosial Yang Nanti Dimanageri Oleh Kasih Kesejahteraan Sosial Jadi Nanti Berbagai Problem Sosial Saya Nggak Terima Bansos Saya BPJS Saya Kepesertaannya Mati Bagaimana Caranya Supaya Saya Dapat Akan BPJS Karena Saya Tidak Mampu Atau Saya Korban PHK Belum Berkesempatan Kerja Nanti Melalui Puskesos Inilah Yang Akan Kata Kala Menerima Aduan Mengusulkan Memperbaiki Data Di 40 30 An Jadi Kita Berharap Ada Kecepatan Pelayanan Yang Kemudian Bisa Implementasikan Melalui Puskesos Ini Supaya Cernak Ingin Jauh Misalkan Dari Suralaya Dari Kemudian Harus Ke Dinas Menusulkan Pak Saya Dapat Bansos Gimana Caranya Siap 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 Itu Padahal Satu Strategi Yang Kita Lakukan Implementasi Sistem Layanan Terbaru Dan Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Sebagai Bagian Dari Kanal Pengaduan Kanal Pengaduan Kanal Bagaimana Memperoleh Kata Layanan Sosial Misalkan Seperti Kepesertaan BPJ Yang Mungkin Ini Menjadi Permasalahan Kita Selama Ini Begitu Ya Karena Kita Butuh Menyukasi Masyarakat Bahwa Butuh Misalkan Kita Cek BPJ Sekitar Seperti Apa Manakala Tadinya Kita Mandiri Tapi Tiba-tiba Di PHQ Kemudian Ternyata Begitu Gawat Sakit Harus Udah Di ICU Baru Terpikir Bahwa BPJ Saya Mati Jadi Bisa Memberikan Edukasi Pada Masyarakat Kita Sama-sama Melihat Kepesertaan Kalau tidak Segera Begitu Karena Kasian Sejadinya Kalau Memang Ada Kebijakan Komplitan Daerah Untuk Meng-cover BPJS Kenapa Tidak Dimanfaatkan Oleh Seluruh Warga Tau Kecil Wow Luar Biasa Aduh Penjelasan Yang Sangat Tegas Bang Aku Mau Tanya Ini Ini Diluar Pandemik Ada Masyarakat Kita Yang Menderita Ya Ketika Media Menyorot Itu Terbengkale Dengan Tidak Adanya Indintas Dia Kalau Berbicara Dinas Sosial Memang Harus Pakai Indintas Atau Bisa Dijelaskan Bang Karena Saya Lihat Pejabat Pejabat Di keluarga Oh Iya Bang Dia Kan Tiga KTP Celegong Ada Jemput Bola Dengan Cara Seperti Apa Untuk Penanganan Bagi Masyarakat Kita Yang Mengalami Yang Inilah Yang Butuh Daripada Bantuan Barangkali Itu Satu Statemen Yang Real Berdasarkan Fakta Di Lapangan Salah Satu Contoh Barangkali Kemarin Yang Sudah Masuk Kepang Langsung Dari Warga Masyarakat Karena Alhamdulillah Bang HP Saya Bisa Diakses Masyarakat Ketika Ada Yang Rumah Tidak Layak Kemudian Ada Penderita Kepedulian Ini Dalam Konteks Kepedulian Sosial Ini Yang Dimaksud Penjangkauan Penjangkauan Itu Dalam Akikatan Fasilitasi Warga Melalui Kadar Kita Yang Di Bawa Termasuk Kelurahan Kelurahan Tolong Bantu Warga Tersebut Dalam Konteks Kepemilikan Kata Kala Administrasi Kepedulian KTP Karena Bicara Nanti Kalau Yang Bersangkutan Memperoleh Karto BPJS Basis Datanya KTP Elektronik Jadi Itu Proses Penjangkauan Sehingga Kami Berharap Itu Tadi Ide Kalau Misalkan Puskeso Sudah Terbentuk Di 43 Itu Mereka Sudah Punya Aplikasi Yang Kemudian Bisa Mengeser Siapapun Bisa Mengeser Secara Langsung Kita Ini Posisinya Di Sini Seperti Ini Kepedulian Seperti Apa Tim Kita Akan Cepat Bergerak Untuk Kemudian Membantu Yang Berzangkutan Dan Tentu Kita Sudah Kerjasama Yang Baik Dengan Bagaimana Halnya Perlakuan Terhadap Warga Kita Yang Mungkin Sudah 6 Bulan Berusaha Di Kita Kejubuan Sudah Menetap Di Cirebon Tapi Terpimpah Musibah Sakit Dan Sebagainya Tidak Ada Perlindungan Jaminan Sosial Untuk BPJS Ini Artinya Bagian Dari Kami Berkoordinasi Dengan Puskesmas Setempat Kelurahan Untuk Segera Katakalah Bantu Kalau Karena Memang Sejauh Ini Sepanjang Misalkan Warga Tidak Mampu Tidak Punya BPJS Kita Bisa Berunjuk Ke RSUD Banten Dengan Keterangan Tidak Mampu Supaya Bisa Dirawat Di Selanjutnya Kemudian Bantu Administrasi Kependudukannya Untuk Kemudian Dikusulkan Kepemilikan BPJS Kesehatannya Oh Luar Biasa Jadi Sabar UBSTV Jadi Intinya Ketika Kita Menemukan Saudara Kita Tetangga Kita Yang Benar Benar Tidak Mampu Ataupun Menderita Sakit Ketika Dia Warga Kita Tidak Memiliki NIC Sebenarnya Tadi Penjelasan Abang Kita Ini Cukup Jelas Artinya Tetap Terkaper Dalam Proses Penyusuran Identitas Supaya Bisa Ditindak Lanjutkan Ke Proses Penanganan Wow Luar biasa Ternyata Bagus Juga Ini Dinas Sosial Kota Culegon Cuma Tentunya Bang Banyak Kritik Ini Kan Kita Tiap Pungkir Di Beberapa Teman Kita Media Selalu Kritik Kritik Boleh Sampaikan Kepada Sahabat Tugas Tipid Khusus Masyarakat Culegon Ya Kalau Kritik Kritik Yang Baik Pasti Kami Terima Jadi Barangkala Begini Era Saat Ini Era Pelanggan Era Masyarakat Sebagai Raja Begitu Ini Yang Perlu Kita Pahami Kita Berubah Di Tengah Keterbatasan Semudah Indonesia Dan Juga Saran Dan Fasilitas Kepelayanan Tentu Kami Ingin Berupaya Memberikan Pelayanan Terbaik Sekalipun Di Dalam Rumusan Pemberian Pelayanan Bahwa Masyarakat Tidak Akan Pernah Puas Artinya Pelayanan Sebetulnya Kita Sudah Mencoba Meningkatkan Level Pelayanan Yang Sangat Baik Tetapi Tuntutan Masyarakat Justru Akan Lebih Tinggi Lagi Sehingga Bagi Kami Berbagai Masukan Dan Kritikan Yang Konstruktif Itu Adalah Pemicu Kami Untuk Kemudian Menata Diri Kedalam Kira Kira Apa Yang Harus Kita Benahi Dari Sisi Sarana Pelayanan Kecepatan Dan Sebagainya Untuk Kemudian Juga Apa Yang Menjadi Kekurangan Kita Tentu Akan Kepada Pimpinan Apa Yang Perlu Di Sarana Kualitas Pelayanan Terdepan Yang Harus Diterbaiki Sumber Manusia Pelayanan Yang Juga Harus Tetap Bisa Tersenyum Kemudian Bisa Dengan Luas Memberikan Pelayanan Karena Di tengah-tengah Orang Yang Sedang Kata Kalah Menderita Sakit Dirawat Diri Butuh Percepatan Tentu Kita Butuh Seni Untuk Menghadapi Mereka Meyakin Mereka Untuk Tetap Tenang Dan Kami Pikir Komplain Atau Mungkin Masukkan Kritikan Itu Sebuah Penisayahan Karena Tentukan Masyarakat Semakin Terhadap Pelayan Publik Yang Baik Itu Eranya Memang Kami Kami Tinggal Mencoba Menata Diri Kemudian Bagaimana Menjadikan Pelayanan Dari kami Sendiri Dari SDN Yang Mumpun Secara Pelayanan Semakin Diperbaiki Bagaimana Itu Bang Oke Luar biasa Bang Produk Daripada Dina Sosial Ini Ada Beberapa Bang Ya Tata Gana Atau Macem-macem Sama Ambulan Gratis Ya Bang Kalau Nggak Salah Yang Saya Tahu Si Jauh Ini Untuk Pelayanan Ambulan Untuk Kota Celekon Seperti Apapun Ada Ambulan Gratis Ini Masyarakat Memakai Ya Nggak Ada Persoalan Kalau Memakai Satu Yayasan Atau Apalagi Tapi Dari Kota Celekon Sendiri Ambulan Ada Berapa Unit Dan Seperti Apa Mekanisme Masyarakat Berapa Barangkali Memang Ini Perlu Di Informasikan Saat Ini Keberadaan Ambulan Yang Mungkin Dengan Call Center 119 119 Itu Di bawah Dinas Kesehatan Memang Dulu Sempet Di tahun 2015 Pernah Berada Di Katakala Di Dinas Sosial Perubahan Struktur Dengan Perda 3 2016 Sekarang PL Kata Kala PL BGT Plenang Langsung Kegawat Darulat Berada Di Bawah Oh Siap Oke 119 Kan Disamping Itu Juga Kami Informasikan Juga Kemarin Pak Wali Menerima Pelayanan Ambulan Yang Disediakan Oleh Basnas Basnas Kota Celebon Disamping Beberapa Lainnya Begitu Yang Ingin Sama Sama Turut Melayani Masyarakat Jadi Semangatnya Melayani Masyarakat Bukan Hansi Menjadi Tanggil Pemerintah Tapi Berbagai NGO Sudah Perdui Untuk Kemudian Merespon Kepersoalan Sosial Masyarakat Sebagai Bagian Dari Care Kepedulian Sosial Mereka Begitu Kita Semangatnya Saat Ini Good Governance Itu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Itu Tiga Pilar Tidak Satir Pemerintah Sektor Swasta Dan Memas Bahwa Keberhasilan Pemerintahan Dimanapun Tiga Pilar Ini Yang Kemudian Turun Mewarnai Bukan Angsih Hanya Tahu Atau Pemerintah Jadi Kalau Kembali Ke Pembagian Pusiroda Pembagian Kursi roda Itu Luar biasa Sejauh Ini Mungkin Sudah Diketahui Teman-teman Perusahaan Industri Mekanismenya Ketika Ada Perusahaan Industri Melalui Kedis Sosial Jadi Memang Karena Memang Ada Fungsi Penanganan Disabilitas Karena Dibutuhkan Rangkat Alat Bantu Berupa Pembagian Pembagian Pertama Kali 20 Kursi Dijaga Seolah Awali Selanjutnya Kita Punya Data Sekitar 1400 Artinya CSR Perusahaan Memanfaatkan Data Dari Kita Terbasuk Kemarin Basnas Itu Membelikan 55 Kita Punya Datanya Perkara Nanti Basnas Sendiri Yang Akan Mendistribusikan Kita Hanya Mendantimi Teknis Karena Mereka Dengan CSR Punya Mekanisme Pertanggung Jawaban Tersendiri Akhirnya Kita Punya Sasaran Kemudian Kita Punya Teman-teman Dila Taman Yang Bisa Mendantimi Silahkan Tinggal Yang Sudah Dibantu By Address Mana Kita Hanya Meminta Itu Saja Sebagai Bagian Kita Kita Kata 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 Metskan Dengan Data Kita Gimana Kita Punya Lebih Kurang Hampir 1200 Yang Membutuhkan Itu Dan Sudah Di Intervensi Sekitar 240 Begitu Nanti Ditambah Lagi Ada Yang Baru Kemarin Candra Sering Penyampingan 50 Kemudian Kata Kata Basnas 55 Itu Mereka Punya Sasaran Kita Kita Punya Data Bersama Sama Silahkan Mereka Di Depan Karena Pasti Kita Memahami Kurusan Punya Ring 1 Dan Ring 2 Kita Hanya Konfirmasi Data Data Siap Jadi Dinas Sosial Kita Harus Misalkan Barang Kita Kapan Pelaksananya Begitu Exit Lapangan Sama 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 Siap Luar Biasa Oke Kita Luar Biasa Bincang Bincang Kita Sahabat Lugas TV Dari Pembicaraan Kita Diskusi Kita Dengan Kepala Dinas Sosial Bang Amar DPD Ini Luar Biasa Penjelasan Ternyata Saya Coba Mengulangi Lagi Bahwa Banyak Program Itu Dari Dinas Sosial Apalagi Dalam Kondisi Non Bencana Alam Ini Yaitu Pandemic COVID-19 Tadi Sudah Jelaskan Secara Tegas Secara Urai Sampai Program Program Baru Yang Seperti Wali Kota Pak Erdi Yang Dimana Punyai Program Yang Luar Biasa Itu Pembagian Kusur roda Bagi Sudah Kita Yang Tukan Sampai Sekarang Masih Mengalir Bantuan Dari Industri Mudah Mudahan Dengan Data 1400 Teman Teman Kita Ini Bisa Terkaper Bang Ya Itu Kita Bersama Oke Ada Lagi Program Tadi Yang Bisa Saya Tangkap Itu Ketika Ada Warga Kita Yang Ada Di Sekitar Lingkungan Kita Silahkan Ada Tingkat Kelurahan Itu Kes Sos Akan Kita Bentuk Jadi Artinya Masyarakat Tidak Sedikit Jauh Melakukan Building Sos Ini Luar Biasa Oke Bang Untuk Kerasi Statement Bang Terima kasih Kepada Sahabat Bugas TV Jadi Perbincangan Santai Kita Kepada 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 saya waktu untuk membincang-bincang di siang hari yang ya cukup teduh nih kami juga terima kasih kepada abang yang bisa dengan kesibukannya saya yakin lah Bapak Ladina Sosial ini sangat banyak kesibukannya bisa menggunakan waktunya walaupun tadi agak-agak lewat ya bang oke bang, oke untuk diakhiri bincang-bincang kita di acara podcast ini ada sosok brand kita Pak Blanko yang akan menyampaikan intisari ataupun edukasi jawaban daripada bincang-bincang kita saya persedakan ke Pak Blanko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Rukas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama bincang-bincang Bapak Ahmad Juberi MSI sehat selalu Pak dengan Bang Badia Sinaigat tentunya di acara Biba kali ini Pak Blanko ada sedikit berang merah di sini sudah banyak sekali program pemerintah untuk atasi masalah dalam masyarakat Pembagian Bansos agar tidak menimbulkan kerumuran sudah banyak bantuan pemerintah namun di lapangan masih terdengar suara masyarakat banyak juga yang belum merasakan sepertinya bukan hanya tugas pemerintah ada di semua ini tapi mungkin tugas kita bersama terutama bagi kaum yang mampu dan para pejabat bergaji tinggi sampai jumpa di secara oke di acara kita Bang ada kenangan-kenangan mohon Bang menerimanya dengan ikhlas Bang aku pakai ini dulu Bang oke kita oke Bang semoga Bang berkenan dengan kemana Bang terima kasih selamat siang pada kesempatan ini di acara Libas Lintas Bincang